Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini saya mendapati motor supra ini ya ketika di rem tangan lampu tidak menyala lampu rem belakang namun untuk rem kaki lampu kalau kita injak lampu menyala ya kita coba ya teman-teman ini saya mau menginjak rem kaki dan menarik tuas rem tangan ya teman-teman yaitu tadi tidak menyala ya teman-teman untuk rem tangan tapi untuk rem kaki menyala untuk kasus seperti ini biasanya pada switch remnya ya teman-teman switch rem tangan kita lihat ya dia tidak mau keluar untuk noknya ini dia seharusnya ketika kita tarik seperti ini dia keluar dan saklar disini aktif sehingga lampu belakang atau lampu rem akan menyala ini macet seperti ini teman-teman tidak mau keluar caranya nanti kita lepas kita perbaiki untuk switchnya ya ya teman-teman ini switch remnya kalau sudah rusak parah kita ganti namun bila masih bisa diperbaiki kita perbaiki kita lepas dulu ya teman-teman ini untuk switch rem tangannya di handle tangan ini kita lepas murnya ini teman-teman maaf bautnya ini seperti ini nanti ada kabel dua kabel kita lepas juga ya nah ini sudah terlepas lalu kita ini ada kabel dua sini kita tarik saja nanti kalau pas pasang kita tinggal masukkan saja nih ya seperti ini ya teman-teman bentuk switch remnya sedikit berkarat namun nanti coba kita bongkar kita perbaiki mungkin masih bisa kita gunakan ya nanti kita bongkar ya teman-teman iya kita bongkar ya teman-teman nih bentuknya seperti ini kita buka pelan-pelan aja nih iya gambir terbuka seperti ini teman-teman lihat berkarat ya teman-teman nanti kita bersihkan ini untuk setelah kenoknya apa patah atau mungkin tidak pada jalurnya kita lihat ini untuk bentuknya seperti ini dia tidak mau keluar ke sini nanti kita bersihkan karakarnya dulu ternyata cukup kotor ya teman-teman teman-teman ini berkarat nanti kita bersihkan semuanya ini kita amplas mungkin nanti masih bisa digunakan kita coba perbaiki ya teman-teman ya teman-teman ini sudah dibersihkan semuanya ya seperti ini hasilnya lumayan tinggal kita rakit ya seperti ini kita rakit ke casing ke wadahnya ini ya teman-teman kita rakit seperti ini kita masukkan lebih mudah masuknya tadi susah ya terus ini juga ini untuk penekannya ya teman-teman penekan tuas ya masuk seperti ini tinggal kita paskan ininya teman-teman ya ini tinggal disini tekan ini teman-teman hasilnya setelah dirakit ini sudah aktif lagi ya dia bisa kembali menekan ini tambahkan oli disini ya teman-teman ya tinggal kita tutup seperti ini yang dua titik ini 12 ya seperti ini teman-teman tinggal tutup saja lepaskan lubangnya lepaskan lubangnya ya tinggal kita pasang ini udah jadi ya sekarang tinggal kita coba oke kita coba ya teman-teman ini kita tinggal pasang bautnya ya ini sudah selesai kita tinggal paskan dudukannya seperti ini teman-teman dia masuk tinggal kita sekrup eh kita bautnya seperti ini ya sudah kencang ini ya nih kita lihat ya dia sudah mau nongol seperti ini sudah ada ini cetik-cetik ya teman-teman kintir kita tinggal cek di bagian belakang ya kita coba teman-teman ini kita ecek rem dan depan juga itu teman-teman hasilnya jadi sekarang sudah aktif kembali untuk suite rem depan mungkin itu saja videonya terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh user ya ya yep ya 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 Terima kasih.